Hai guys, welcome back. Selamat datang kembali di video lesson terbaru kita tentang lembaga sosial. Jadi setelah di lesson sebelumnya kita ngomongin tentang hakikat lembaga sosial, mulai dari definisinya, terus juga kita bahas sedikit tentang kayak gimana sih lembaga sosial itu. Dan kali ini, di lesson kedua ini, kita bakal ngejelasin tentang kriteria lembaga sosial. Jadi, disini aku bakalan jelasin ciri-cirinya lah. Jadi, kriteria itu karakteristik dari lembaga sosial itu kayak gimana sih. Jadi, buat kalian yang penasaran, buat kalian yang mau tahu kayak gimana sih kriteria dari suatu lembaga sosial itu, bisa langsung aja ditonton video lesson-nya sampai selesai. Oke, jadi kita langsung aja masuk ke materinya. Jadi, kriteria lembaga sosial ini punya beberapa macam ya. Jadi, banyak banget ciri-ciri khusus lah dari suatu lembaga sosial. Salah satunya adalah simbol. Jadi, simbol itu apa? Seperti yang kalian tahu kan ya, simbol itu tanda kayak sign. Tanda tertentu gitu yang dimiliki sebagai ciri khusus atau identitas suatu kelompok. Misalnya, disini lembaga sosial gitu. Jadi, simbol ini adalah ciri khas suatu lembaga sosial. Contohnya kayak gimana? Contohnya misalkan lembaga keluarga. Lembaga keluarga ini dilambangkan dengan cincin kawin misalkan. Terus, lembaga hukum dilambangkan juga dengan timbangan. Jadi, timbangan keadilan kayak gitu. Nah, itu simbol, salah satu contoh simbol. Atau bisa juga simbol ini dari seragam, dari pakaian. Jadi, kan kayak misalkan PNS, mereka pasti punya ciri khas sendiri. Kayak gitu. Dan setelah simbol ini, yang lainnya ada tata tertib dan tradisi. Jadi, tata tertib atau tradisi ini merupakan aturan tertulis ataupun yang tidak tertulis yang dijadikan panutan bagi pengikutnya atau bagi anggotanya gitu. Jadi, ini tuh setiap lembaga sosial juga tentunya punya ciri khas ini gitu. Punya ciri khas di mana mereka itu punya aturan atau tradisi tertentu gitu. Jadi, inilah tradisi atau ciri yang ada dalam lembaga sosial juga. Oke, jadi itu ya. Itu tata tertib dan tradisi. Dan simbol selanjutnya, eh sorry, atau ciri dan kriteria selanjutnya itu adalah usia. Jadi, usia di sini maksudnya kayak gimana? Usia di sini itu adalah usia lembaga sosial. Jadi, usia lembaga sosial ini pasti akan lebih lama dari usia warga masyarakat karena lembaga sosial ini diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi, nggak mungkin lembaga sosial itu sama usianya dengan usia warga masyarakatnya. Karena ini tuh diwariskan dari generasi ke generasi gitu. Contohnya, dalam keluarga sistem pertunangan atau sistem warisan itu udah ada kan sejak dulu karena itu udah diatur gitu. Udah diatur sebelumnya dari generasi ke generasi. Anyway, aku belum lupa, belum kasih contoh yang ini. Jadi, di tata tertib dan tradisi ini salah satu contohnya adalah aturan dalam keluarga. Ini aturan yang tidak tertulis ya. Di mana diharuskan untuk menghormati orang yang lebih tua. Atau misalkan kita harus makan aturan di tempat makan gitu. Di table manner kayak gitu. Itu adalah salah satu contoh tata tertib dan tradisi di lembaga keluarga. Kita udah sampai juga di usia dan next itu adalah alat kelengkapan. Alat kelengkapan ini tuh adalah suatu benda atau mungkin yang berbentuk fisik maupun non-fisik. Yang di mana ini tuh dijadikan cara atau dijadikan alat untuk mewujudkan tujuan lembaga sosial tersebut. Misalnya, dalam lembaga pendidikan, buku itu dijadikan lembaga. Buku itu dijadikan alat dalam lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan dari proses belajar-mengajar. Jadi, masing-masing lembaga sosial juga punya alat kelengkapannya masing-masing. Alat kelengkapannya sendiri-sendiri untuk mencapai tujuannya. Salah satunya ini di lembaga pendidikan di mana buku ini sebagai salah satu alat kelengkapannya. Next adalah ideologi. Ideologi ini apa? Ideologi itu adalah suatu keyakinan, suatu anggapan ataupun prinsip yang ada pada setiap lembaga sosial. Jadi, kalau di lembaga sosial ini, si ideologi ini akan menjadi ciri khas, akan menjadi identitas. Jadi, selain simbol, kalau simbol itu lebih kelihatannya fisik, kalau ideologi ini kelihatannya non-fisik. Ini juga sama identitas, sama juga ciri khas, tapi lebih ke non-fisik. Dan dalam lembaga sosial itu, biasanya ideologinya itu punya ideal, punya kriteria tertentu. Salah satunya, ideologinya itu harus ideal, jadi harus cocok. Cocok dalam setiap warga masyarakatnya. Jadi, nggak boleh ada yang nggak setuju sama ideologi itu. Karena ini dilakukan untuk mencapai tujuan bersama juga, kan? Dan yang selanjutnya, ideologi itu harus memiliki tingkat kekebalan atau tidak mudah hilang. Jadi, lembaganya ini itu harus memiliki ideologi yang kuat, yang bisa bertahan lama dan nggak mudah hilang dalam suatu lembaga sosial. Kayak gitu. Oke, jadi itulah dia beberapa kriteria dari lembaga sosial. Yang pertama itu ada simbol, ada juga tata tertib dan tradisi, ada juga usia, alat kelengkapan, dan yang terakhir ideologi. Segitu dulu aja materi kita di video lesson yang kedua ini. Next, di video lesson berikutnya, aku bakalan jelasin lagi beberapa jenis-jenis ideologi, eh sorry, jenis-jenis lembaga sosial. Dan aku juga bakalan jelasin lagi materi-materi lain tentang lembaga sosial di kursus ini. So, buat kalian yang penasaran kayak gimana, langsung aja tonton di video-video berikutnya. And, jangan lupa juga untuk like and share videonya. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya, oke? See you next time and goodbye!